Jadi ada dua hal, yang pertama kan memang Indonesia masyarakatnya memang bukan tipe masyarakat yang disiplin. Jadi Bapak Presiden juga menyadari itu dan Bapak Presiden bilang, ayo TNI dan Polri bantu semua pimpinan kepala daerah untuk mendisiplinkan. Karena untuk disiplin gitu membutuhkan aparat dan membutuhkan TNI dan Polri untuk membantu mendisiplinkan. Nah saya sebagai Menteri Kesehatan ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa dengan kita di testing mungkin tidak nyaman hidungnya dimasukin alat, dimasukin lidi seperti itu. Tapi mesti tahu dengan kita di testing, kita tahu kita kena apa enggak. Itu bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga itu melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, dan melindungi masyarakat di sekitar kita. Jadi tolong dilihat bahwa dengan di testing, itu kita beramal buat sesama manusia. Karena kita tidak menolori mereka. Mudah-mudahan itu pesan yang saya ingin bisa disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Kalau saya lihat nomor satu, kalau yang bilang harus itu orangnya kayak saya pakai batik, dengan yang bilang harus orangnya itu pakai baju coklat polisi, udah pasti beda. Ya klik saya pasti ngerasain. Apalagi kalau yang bilang harus itu pakai baju loreng-loreng, pakai baret, dan enggak ada senyumnya, udah pasti beda juga. Jadi aku rasa dengan seragam yang berbeda saja, harusnya sudah jauh lebih disiplin. Oke, kemudian apakah langsung mau dihukum, kita semua tahu. Enggak gitulah caranya ya. Kita harus benar-benar menggunakan cara baik-baik. Orang Indonesia banyak kok yang kalau dikasih tahu yang baik itu nuru. Emang kalau yang benar-benar nakal sama kayak anak, ya kita jewer sedikit lah. Tapi saya rasa teknik Polri tahu bagaimana bisa memastikan masyarakat disiplin secara terukur dan pantas. Mereka sangat tahu. Ini kan mau ada liburan. Kita sudah tahu bahwa kenaikan itu terjadi tinggi pada saat liburan Natal Tanbaru. Terjadi lagi tinggi pada saat liburan Lebaran gitu ya. Tolong di liburannya akan datang, baik itu liburan sekolah, liburan idul. Saya tolong, minta tolong sekali masyarakat tinggal di rumah. Stay home, stay safe. Supaya kita bisa melindungi keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat ini. Terima kasih telah menonton!